Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman semua Jumpa lagi dengan Gunung Segawan Di channel Manceng Casting Adventure Bagaimana kabar kalian semua Semoga kalian tetap sehat Saya juga sehat, amin Untuk kesempatan kali ini Saya ingin kembali berbagi Tentang Cara merajuk umpan Buat manceng lele ya Manceng lele kolam Yang kesempatan kali ini Saya ingin Berbagi khusus Tentang radian umpan lele Khusus galatama Bisa juga sih Buat totalan Atau harian ya Tapi ini Kenderung ke galatama Sebelum ke tutorialnya Saya ucapkan selamat datang Dan selamat bergabung Buat teman-teman semua Buat saudara-saudaraku semua Di channel ini Yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu ya Matikan tombol merahnya Dan bunyikan tombol loncengnya Hidupkan notifikasinya Agar kalian Selalu Dapat Informasi terbaru Dari channel ini ya Ketika channel ini Mengupload Video terbaru Terima kasih Oke Kita ke tutorialnya Untuk pertama-tama Kita Gunakan ya Kita Gunakan ini Telur bebek Ini telur bebek Yang sudah matang ya Nanti kita Ambil Kuningnya Kita Ambil Kuningnya Kita Pecahkan dulu ya Teman-teman Nah ini Kuning telurnya Kita Kita hancurkan dulu Kuning telurnya Nah ini Pas banget nih ya Kematangannya Pas banget Ini nanti Bagus sekali Buat Meracek umpan Terus Yang kedua Kita Kasih Ini Satu siung bawang putih Kenapa sih Saya salah Menggunakan bawang putih Karena Konon ya Konon Aroma bawang putih Itu Manjur sekali Buat mengundang Segala macam Jenis ikan Untuk berkumpul Untuk mengumpulkan Karena aromanya Bisa mengumpulkan Ikan Target Buruan kita Kita Kupas dulu ya Kita hancurkan Nanti kita Haluskan Nah ini Sudah kita Haluskan ya Kita Campur aja Kita Campur Sama Kuning telurnya Terus Bahan selanjutnya Kita pakai Ini Sosis 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 Kita pakai Kita pakai Dua ya Kita pakai Dua Dua Biji Sosis Sosis Dan kita Kupas Buat teman-teman Jangan di skip Dulu ya Anu Jangan Di skip Skip Videonya Karena Biar tidak Gagak Dalam saya Meracu Umpan Nanti ada Tahap-tahapnya Kita Kupas Ini Sosis Sosisnya Bisa Rasa Ayam Atau Bisa Rasa Sapi Kita Hancurkan Sosis Sosis Buat teman-teman sudah saya seringkali menghimbau ya Kalau mau mancing atau melakukan pekerjaan yang baik Sebaiknya kita berdoa dulu ya mas bro ya Kita berdoa dulu karena apapun yang kita usahakan Atau apapun yang umpan kita usahakan segacor apapun racian kita Karena rezeki itu sudah ada yang menentukan ya teman-teman Ini adalah cuma sekedar sarana ihtiar kita untuk menjemput rezeki dari Tuhan atau Allah SWT Oke kita aduk-aduk terus Oke saya ulangi lagi buat teman-teman semua atau saudara-saudaraku semua yang baru bergabung di channel ini atau membuka channel ini Saya ucapkan selamat datang ya selamat bergabung dan silahkan ikuti tutorialnya sampai selesai Jangan di skip Terima kasih Oke kita lanjut Sampai halus ya mas bro ya Sampai kayak pelet itu Nah ini kalau sudah halus Kita Ke tahap berikutnya ya mas bro Ini kan masih lembek nih Supaya agak kenyal sedikit atau agak keras nanti bisa Supaya bisa untuk dipasangkan di kail Kita tambahin Ini mas bro Ini bukan tempung terigu ya Ini adalah CMC CMC ini adalah bahan buat pengental makanan Kayak kalau kita mau bikin mie Atau bikin apa saus ya Itu kita campuri CMC ini ini pengenyal makanan Ini CMC ini tepung pengenyal buat makanan Nanti kalau teman-teman cari Itu CMC pengenyal makanan gitu ya Ini di toko online banyak sekali Yang jual Namanya CMC ya CMC Nah ini kita Ngasihnya sedikit saja Nah kita Soalnya ini Nanti kalau kebanyakan Nanti akan melengket sekali mas bro Ini kayak Sifatnya kayak lem Sifatnya kayak lem Jadi ini juga Umpan ini Tidak usah dikasih air lagi Ya Jangan dikasih air lagi Nanti sifatnya Kalau dikasih air Nanti malah Melengket sekali Nah ini kita Taburin aja Sedikit Nah kira-kira setengah sendok Kecil aja mas bro Ini soalnya umpannya sedikit Kalau banyak Ya silahkan ditakar sendiri Nanti sedikit-sedikit Kita aduk Kasih sedikit-sedikit dulu ya mas bro Ini soalnya sifatnya Nanti Lengket Manu rekat sekali Nah kita aduk-aduk dulu Kayaknya segitu aja udah Bagus sekali nih Nah ini udah jadi Teman-teman Kalau Tidak kita campurin sama CMC ini ya Ini nanti lama-kelamaan Kayaknya hancur atau mencair mas bro Jadi Ambiar Kalau coro jawa ini Ambiar Gitu Kalau enggak dikasih SMC Kayaknya udah ya mas bro Nih Udah lumayan Nah ini Sudah jadi ya mas bro ya Ini sudah jadi Nanti tinggal siap Kita tes ya mas bro ya Nah Oke Ini sudah jadi Dan silahkan Dibuktikan sendiri Dan semoga Umpan Yang kita buat Atau yang teman-teman buat Gacor juga Di tempat Teman-teman semua Saya kira Itu saja Tips dari saya Cara bikin Rajaan umpan Buat Lele Galatama Untuk totalan juga Bisa ya Sekiranya Sekian dulu ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya